Nah ini kita berbicara tentang ahlul bid'ah yang bid'ahnya tidak sampai membuat dia kafir Jadi bid'ah itu ada dua macam Yang pertama adalah bid'ah mukaffirah Bid'ah yang mengkafirkan, artinya bid'ah yang membuat pelakunya kafir Contohnya apa? Contohnya menafikan takdir Orang-orang Qadariah mengatakan takdir itu tidak ada, kita sudah pelajari dulu bahwasannya Ini adalah sebuah bid'ah yang diingkari dengan keras oleh para sahabat Rasulullah SAW Baru muncul di zaman tabi'in, sebelumnya tidak pernah dikenal Semua orang mengatakan takdir itu ada, Qadari itu ada Kemudian tiba-tiba ada yang mengatakan takdir itu tidak ada Dan kata para ulama, bid'ah Qadariah ini mengkafirkan Atau bid'ahnya orang yang meminta kesembuhan dari orang yang sudah dikubur Ini juga kata para ulama, bid'ah mukaffirah nabah syirik Yang kedua adalah bid'ah yang hanya membuat pelakunya fasir, hanya dalam tanda petik Artinya tidak sampai membuat kafir, tapi hanya membuat dia fasir saja Contohnya adalah bid'ahnya khuwarij Asal sampai tidak sampai tingkat yang parah Itu hanya membuat pelakunya fasir saja Nah, bid'ah yang mufasyiqah Bid'ah yang hanya membuat fasir dan tidak sampai membuat kafir Inilah yang menjadi topik pembahasan poin ini Saya tidak suka sholat di belakang ahlu bid'ah Artinya apa? Bid'ah yang mufasyiqah Bid'ah yang tidak sampai membuat pelakunya kafir Ada pun kalau bid'ah yang membuat pelakunya kafir Maka kita tidak boleh untuk sholat di belakangnya Bahkan sholat kita tidak sah Tidak ada suka-tidak suka di sini Tidak boleh sholat di situ sama sekali Nah, kalau kita paham kaedah tadi Maka nanti bisa dipraktekkan dalam berbagai kondisi yang kita hadapi Ada ahlu bid'ah yang ditanya Tidak usah tanya nanti kalau sudah tahu Oh bid'ah ini mukaffirah Berarti kita tidak boleh sholat di belakangnya dan tidak sah Bid'ah ini mufasyiqah Berarti tidak ideal kita sholat di belakangnya Tapi kalau terpaksa kita sholat di belakangnya Bisa dibahami Pak ya Ini bedanya antara mukaffirah dengan mufasyiqah Terima kasih telah menonton